Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bagus Herdian, Ketua Prisma Atin Mudar Maja Islam Masjid Agung Atin Taman Mini Alhamdulillah dakwah yang sudah kita jalankan kurang lebih 17 tahun Di wilayah Jabodetabek Dakwah unik kita, kita ada namanya Duta-Duta Prisma Atin Kurang lebih ada 15 Duta Prisma Itu bagiannya tugasnya beda-beda Itu ada Duta Pendidikan Mas Duda Harlino Terus Duta Al-Quran Ustaz Jauh Kistina Dewi Ada Mbak Meida Sepira Duta Lingkungan Terus ada Mas Dimas Ito Duta Wira Usaha Ada Mbak Dini Aminarti Duta Psikologi Prisma Atin Ada Ustaz Muhammad Azari Nasution Dai Antepi Itu Duta Pengajian Ada Ustaz Jalulu Susanti Duta Keputrian Kita ada roadshow di roadshow dawa Indonesia ke ini Yang kita sudah jalan 9 tahun sejak tahun 2008 sampai sekarang Dan masih berjalan adalah supaya kita bisa bersilaturahim dengan banyak masjid, musholah, kampus, pesantren, atau komunitas-komunitas anak muda Kita keliling, itu maksudnya adalah memperkuat silaturahmi, lukuwa islami yang diantara kita Yang kedua, yuk ngajak lagi masyarakat maafin masjid, yuk ramaiin lagi masjidnya, jangan kayak kuburan gitu kan Itu sebagian sinergi cara dawa kita yang unik Karena publik figur ini biasanya sering nongol di TV dan dilihat masyarakat Jadi apa yang mereka lakukan kadang-kadang dicontoh Terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia yang hari ini sudah mengundang Ormas Pemuda Islam Saya senang banget sama orang tua Karena orang tua yang saya lihat ilmu dan pengalamannya luar biasa Dan ilmu dan pengalaman itu harus dibagikan kepada anak-anak muda atau pemuda Karena pemuda ini kadang-kadang salah langkah Istilahnya belum banyak pengalaman, belum banyak ilmunya tapi udah mau gerak cepat Ya mudah-mudahan sinergi yang baik antara orang tua Orang tua ngedukung semua kegiatan anak muda Dan ibaratnya kalau anak-anak muda sekarang kita curhat ke orang tua Orang tua menanggapi dengan baik, menjalankan apa yang dimahukan sama anak muda Saya lihat MUI sebagai wadah pemersatu Ormas Ormat Pemuda di Indonesia Bisa menjadi ayah kandung, seperti ayah kandung sendiri Supaya Ormas Pemuda Islam ini bisa bersatu dan mudah-mudahan Pertemuan kita ini sinergi kita yang diinisiasi sama orang tua Anak muda tinggal mengimplementasikan, tinggal hadir Yuk kita bareng-bareng samain satu visi dan misi Tapi orang tua harus kontrol, karena disitu perannya orang tua berbagi pengalaman dan ilmunya luar biasa Saya setuju dengan orang-orang tua di MUI yang sangat kita hormati Mudah-mudahan ya ke depan acara-acara seperti ini ya diselaksanakan minimal sebulan sekali lah Ngundang-ngundang Ormas Pemuda Islam biar berkoordinasi dengan baik Bukan berkoordinasi lewat Whatsapp Karena bahasa Whatsapp, bahasa medsos itu seribu satu persepsi Atau perkiraan Tapi kalau tatap muka atau sinergi kita ketemu langsung Insya Allah kita bisa dapat dengan jelas menangkap Keinginan apa dari orang tua dan apa keinginan dari anak muda Kita bisa satukan dan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas Masyarakat muslim Indonesia pada umumnya Amin